What's up, what's cool, fans? Welcome back to Time Out. Baik, gurur-gurur kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 18 Januari 2021. Time Out, geng, hari ini kita akan ngomongin tentang Los Angeles Clippers gue. Wah, kemarin banyak yang nanya nih, kenapa nih jarang ngomongin Clippers lagi nih? Jadi kali ini ada beberapa cerita menurut gue yang cukup menarik, dimana benchnya Clippers alive sekarang ini, kita tahu di awal musim itu Clippers benchnya agak sedikit kurang bagus mainnya. Dan hari ini mereka outscore benchnya Indiana Pacers itu 65-14. Dan Clippers pun hari ini berhasil mengalahkan Indiana Pacers dengan luar biasa kalahinnya bantai abis, yaitu dengan 129-96. Marcus Morris hari ini season high dengan 20 poin, and of course Luke Kernard juga season high dengan 20 poin. Dua pemain ini lagi bagus-bagusnya di dua pertandingan terakhir ini, dan lebih comfortable kelihatannya di offense Clippers, dan serta lebih agresif juga mainnya. Dan ini membuat pertanyaan apakah Lou Williams masih dibutuhkan di Clippers atau tidak? Karena kalau ada Lou Williams season ini main, tampaknya offense Clippers itu kurang oke, dimana Lou Williams pun juga sekarang ini tidak bermain karena cedera pinggang. Dia tahun ini pun average-nya nggak seperti Lou Williams biasanya. Gue agak sedih sih ngomongin nih, karena Lou Williams itu adalah jagoan gue. Jujur aja, dia season ini tidak seperti Lou Williams biasanya. Hanya average-nya 9,3 poin per game, dan juga 2,6 asis per game. Itu jauh di bawah standarnya Lou Williams yang biasa langganin nih. Jadi kandidat untuk six men of the year. Dan gue jujur nggak mau ngomongin tentang ini, tapi sepertinya Marcus Morris ataupun juga Luke Nart ini bisa jadi pemimpinnya nih untuk second unitnya Los Angeles Clippers ke depannya. Dan gue penasaran nanti kalau Lou Williams udah sembuh lagi, apakah Tai Lu akan mencoba untuk insert dia lagi ke rotasinya. Atau mungkin mau ngerubah gaya mainnya Lou Williams setelah ini. Gue penasaran nih, Lou Williams sering kali sih dipakai untuk ball handler juga ya. Tapi kalau gue rasa mungkin bisa diganti jadi catch and shoot tipenya, dan mungkin itu bisa lebih efektif nantinya untuk Los Angeles Clippers ke depannya. Dan hari ini ada PG yang dengan 20 poin, lalu juga ada Kawhi Leonard yang sesuai dengan 17 poin. Kawhi Leonard has been hot in the third quarter. Ini sedikit stats dimana di lima pertandingan terakhirnya, itu di third quarter dia average-nya adalah 12 poin per game, dan juga hanya satu turnover saja. Jadi nggak tahu nih ada apa dengan Kawhi dan juga third quarter. Dan sekarang ini gue suka banget dengan strateginya Tai Lu, dimana tahun lalu Doc Rivers itu tidak mengimplementasi strategi ini nih, dimana dia stagger minute-nya PG dan juga minute-nya Kawhi. Ini artinya adalah setiap kali gamenya lagi ketat ataupun masih kompetitif, ini selalu di lapangan ada either PG ataupun ada Kawhi, dan menurut gue itu akan lebih bagus untuk Clippers juga ke depannya, artinya that's a smart move by Tyron Lu. Dan sekarang ini Clippers ataupun juga season NBA sudah berjalan 20%, dan Clippers memiliki rekor terbaik nomor 2 di NBA sekarang ini hanya di sebelakangnya tetangganya, yaitu Los Angeles Lakers. Clippers rekornya adalah 10 kali menang dan juga 4 kali kalah, dan Clippers pun sekarang ini di NBA adalah tim nomor 1 yang memiliki presentase 3 poin paling tinggi. Wah, paling nembak PG, kadang-kadang PG nembaknya suka nggak masuk tuh. Tapi ternyata season ini presentasenya 3 poinnya Clippers adalah yang paling tinggi di NBA, dan ada yang bilang ada tweet hari ini bahwa, kalau Reggie Jackson ngedang, wah Clippers itu undefeated kata ya, menarik juga tuh faktanya ya. Dan Pacers hari ini tanpa defender utamanya mereka, itu milestone yang sedang cedera, tapi ada Doc McDermott hari ini mencetak 23 poin untuk mereka. Nah, kita pindah ke pertandingan berikutnya, ada Chicago Bulls yang akhirnya menang dengan skor 117-101 atas Dallas Mavericks. Percaya atau nggak di kemenangan Bulls ini, Zach Levine hanya 10 poin dan Kobe White 0 poin, tapi Bulls masih bisa menang. Itu menurut gue menarik banget, and of course Luka had a big game hari ini dengan 36 poin, 16 rebound, dan juga 15 asis. Dia sekarang ini sudah melewati rekornya Michael Jordan ya, untuk jumlah triple-double, dan ini nggak pernah lu dia main full season dalam 2 tahun terakhir ini, karena kita tahu tahun lalu kepotong, dan tahun ini juga belum selesai nih. Jadi dia baru main 1 full season aja sih, ingat gue. Jadi dia udah luar biasa banget, sudah bisa mengejar rekornya Michael Jordan. And of course, Don Cis setelah pertanyaan ini, dia ngaku katanya dia selfish banget di pertanyaan ini, apalagi di bawah kedua. Harusnya dia nggak menembak beberapa tembakan. Dia, menurut gue nggak masalah, karena di bawah kedua pun dia masih melakukan 10 asis ya, walaupun dia 30 poin di bawah pertama sih, dia wangi banget, tapi Zach Levine pun nanya yang tangannya ada apa tuh, dia nembak bisa masuk terus, and of course, di bawah kedua dia hanya 6 poin saja, tapi gue nggak menyalahkan kekalahan ini kepada Don Cis. Menurut gue, teammates-nya, ini wah kacau banget sih teammates-nya hari ini. Kita tahu, Mavericks itu memang masih kehilangan banyak sekali starter-nya ya, seperti Maxi Kleber, Dwight Powell, hari ini juga Tim Hardway Junior ada cedera juga, dia nggak bisa bermain, Dorian Finis Smith juga masih belum main. Tapi ini bukan alesan menurut gue untuk di ales Mavericks, apa ya, kalah tapi bilang, wah kita miss banyak nih, banyak pemain menurut gue, harusnya nggak seperti itu. Karena Luka, menurut gue luar biasa hari ini, dia 6 dari 11 3 point shotnya, tapi for the rest of the team, 2 dari 20 3 point shotnya. And then, untuk asis, ini Luka kalian lihat sendiri, itu 15 asis, sedangkan yang lain hanya 3 asis, and of course, 11 turnovers, jadi itu turnovers, assist turnovers ratio-nya terlalu tinggi lah, menurut gue. Serta, hari ini 3 point-nya Dallas Mavericks hanya, tadi seperti gue bilang, hanya Luka Doncic lain yang paling bagus, 8 dari 31, 25 persen, dan ini menurut gue yang membuat mereka kalah hari ini dari Chicago Bulls. Dan juga gue nggak boleh kasih, nggak boleh lupa kasih tau kalian ini, bahwa, interior defensive Dallas Mavericks hari ini kacau banget sih, dimana, Chicago Bulls terus attack ke dalam, dan Lowry Markkinen, lalu juga Garrett Temple, menurut gue beberapa kali dapat easy basket, di dalam pain area-nya Dallas Mavericks, dia at the basket, ataupun at the rim, Chicago Bulls itu went for 16 of 21, jadi itu banyak banget poinnya, 32 poin lah kira-kira ya at the rim, di dalam jaringnya Dallas Mavericks hari ini. And of course, Lowry, Garrett, and of course juga Wendell Carter Jr., menurut gue deserve a lot of credit di pertanyaan kali ini. Wendell defense-nya bagus banget beberapa kali, coba untuk melakukan steals juga, dia hari ini totalnya adalah 5 steals, wah ini untuk yang punya fantasy team, mungkin Wendell Carter Jr. masih di free agent, boleh tuh diambil ya, dia tampaknya juga dipercaya sekali sama coach Billy Donovan, and of course, Lowry Markkinen juga hari ini tampil bagus, seperti biasa, dia agresif banget menurut gue, hari ini tuh gue belum, gue lupa catat poinnya berapa, but, setelah itu yang pasti Bench-nya Bulls, menurut gue Bench-nya Bulls hari ini produktif banget, dan itu memang gue mau highlight sih, Bench-nya Bulls itu 61 poin hari ini, menurut gue sih luar biasa dipimpin oleh Garrett Temple, Otto Porter Jr. juga, dari Bench-nya Chicago Bulls. Next, ada Utah Jazz, yang berhasil mengalahkan Denver Nuggets, dengan score 109-105, one of the best matchups, kita ingat tahun lalu itu di NBA playoff, Jazz unggul 31 dulu, harus dikejar oleh Denver Nuggets, and of course, sampai sekarang rivalry-nya masih berasa banget, Donovan versus Jamal Murray, Rudy Gobert versus Nikola Jokic, ugly game, tapi menurut gue Utah Jazz ini, turn up their defense at the right time, di kuartal keempat, jelas they played better than the Denver Nuggets, walaupun, hari ini Utah Jazz free throw-nya adalah 16 dari 28, and they gave up 23 offensive rebounds, itu menurut gue kalau they gave up 23 offensive rebounds, biasanya sebuah tim itu otomatis akan kalah sih, udah gak mungkin menang, dan Nuggets pun kalau kalian lihat statistik ya itu, nembaknya 24 kali lebih banyak daripada Utah Jazz, so just a weird game menurut gue, dan Denver pun hanya 9 turnover saja, tapi Jokic hari ini 35 poin, seperti biasa dominan sekali, masih mainnya di level MVP, 35 poin dan juga 14 rebounds, sedangkan Jamal Murray mencetak 30 poin, nah biasanya, kalau kedua bintangnya ini mencetak 30 plus poin, Denver itu menang di last 12 games-nya, jadi ini bener-bener menurut gue, situasi yang unik banget, karena pemain lainnya tidak ada yang ngepoin, satu pun tidak ada yang berhasil masuk double digit poin, so these two players menurut gue need help really bad, dan mungkin aja help-nya akan datang hari Jumat nanti, dimana katanya MPJ Michael Porter Jr. mungkin akan kembali setelah dia main ini masuk ke health protocols ya, dari NBA, udah lumayan lama ya, hampir 2 minggu kayaknya dia belum bermain untuk Denver Nuggets, so this is gonna be a big help menurut gue, dan kalau memang nanti MPJ bisa mencetak double digit poin, menurut gue, rekornya Denver Nuggets akan membaik nih, karena Jokic has been playing like in MVP, tapi it goes on a waste menurut gue, dimana sangat sia-sia sekali effortnya Jokic, karena Nuggets itu 6 dari 7 rekornya, 6 kali menang, 7 kali kalah, dan mereka di luar zona playoff saat ini, dan Yuta tadi sebenernya membuka pintu sih, untuk Denver itu bisa menangkan pertandingan, dimana 4 kali mereka miss free throws, down the stretch, kalau nggak salah Rudy Gobert 2, and then Mike Conley 2 kali, tapi sayangnya Jokic dan juga Monte Morris, tidak bisa memanfaatkan hal itu, dan akhirnya, Jess lah berhasil memenangkan pertandingan, kelimanya secara beruntun, dan juga of course, gue mau ngomongin tentang Jordan Clarkson, luar biasa sekali season ini, one of the top 6 men of the year, mungkin top candidate of 6 men of the year season ini, dimana dia solid banget, artinya dengan 23 poin untuk Yuta, Jess, next, ada New Orleans Pelicans, yang berhasil mengalahkan Sacramento Kings, waduh ini prediksi gue salah lagi, gue pusing maasih, lagi kacau banget prediksi gue, 128, 123, of course, hari ini Zion Williamson, super efisien banget today, dengan 31 poin, 13 dari 15, Steven Adams, hit 2 clutch free throw, dia tadi bener-bener, pas lagi free throw dibutuhkan sekali, dia masuk-masuk, untungnya untuk para fans New Orleans Pelicans, dia bisa, apa, para fansnya bisa, ini lah, bernafas lega, saat dia free throw-nya masuk, and, ini, hari ini, di Aaron Fox itu sebenernya, karir high ya, 43 poin, dan 13 asis, tapi, belum bisa membawa Sacramento Kings, nah, nah, Pelicans berhasil mematikan, ataupun juga, snap their 5 game, losing streak saat ini, dan gue suka banget, dengan permainannya, Nicole Alexander Walker, gue pengen tau pendapat kalian, menurut kalian, NAW, sebutannya kayak gitu kali ya, menurut kalian, apakah dia bisa menjadi X Factor nantinya, untuk New Orleans Pelicans, karena menurut gue tuh bisa banget ya, kita tau dia main, had a big game against the Clippers, dia mencetak 37 poin, dan hari ini, mungkin poinnya gak terlalu banyak, tapi yang gue suka dari dia, adalah dia hari ini, zero turnover, untuk New Orleans Pelicans, jadi ini kan kita tau, Lonzo lagi cedera, lagi out ini, jadi sekarang ini, Nickel ini, memanfaatkan, opportunity yang diberikan oleh, Stanford Gandhi, untuk bisa menunjukkan skillsnya, dan mungkin nantinya, bisa dipercaya lebih banyak, dan bisa mendapatkan menit, lebih banyak juga ke depannya, dan kita gak boleh lupa dengan, Kyra Lewis Junior, dimana menurut gue, dia juga show some promise, gue suka banget, drive and kick game nya dia, menurut gue, itu adalah sebuah dimensi baru, untuk offense nya, New Orleans Pelicans, dan dia hanya satu turnover, kalau gak salah hari ini juga, 5 asis, jadi ini adalah salah satu pemain muda, yang menurut gue, akan sangat, berperan juga, untuk New Orleans Pelicans, ke depannya, hari ini tadi seperti gue bilang, tadi Darren Fox, karir high, sayang sekali, tapi Kings masih struggling juga, season ini, Bagley, Marvin Bagley, wah, dia hari ini bangkit nih, setelah kita tahu, dikritik banyak orang ya, selalu di awal season ini, dia hari ini 26 poin, dan juga 10 riban, terakhir, gue gak nonton pertandingan ini, jujur aja, cuma gue baca aja beritanya, dimana New York Knicks, membantai Boston Celtics, habis, dengan score 105-75, finally, Knicks, gue gak pilih, dia menang, setelah gue, kalian tau, ini gue milih Knicks, beberapa kali, dan mereka kalah terus, no Jason Thienam, no Robert Williams, tapi yang pasti Kemba, hari ini comeback, dia 20 menit, mencetak 9 poin, tapi sayangnya, di quarter ketiga, harus keluar lagi, karena cedera dari ripsnya, lalu ada Julius Randle, yang double-double, untuk Knicks, dengan 20 poin, dan juga 12 riban, dan RJ juga double-double, RJ Barrett, dengan 19 poin, dan juga 11 riban, ini kalau gak salah, sekarang adalah ulang tahunnya, coach Tom Thibodeau, tadi kalau gak salah, dia kasih quotes, itu adalah, gue happy, kalau gue feel miserable, aneh banget ya, tapi Tom Thibodeau, emang orangnya, pelatihnya agak unik, I don't know what's going on, with Boston Celtics, mereka tuh sering banget, ada game-game yang kayak gini, gak jelas, tiba-tiba scoring drought, gak bisa ngescore, untuk for a long period time, jadi, belum bisa konsisten, walaupun gue tau, memang gak ada Jason Tatum, tapi menurut gue, pemain-pemain yang dimiliki oleh Brad Stevens, pun masih cukup sebenernya, untuk bisa ngelawan New York Knicks, hari ini, and IQ, had a big game also, gue lupa gak salah, tadi 17 poin, dan 8 asis, IQ has been big juga, untuk New York Knicks, apalagi Austin Rivers, tiba-tiba gue gak tau, tiba-tiba slum banget, mananya jelek banget, so, itu dari game terakhir, hari ini, nah, tapi, karena kita akan pindah ke berita, berita di NBA, kita udah gak sabar, untuk besok ini, dimana kabarnya, Kyrie Irving sudah di upgrade, jadi questionable, untuk pertandingan Brooklyn Nets, melalui Milwaukee Bucks besok ini, so, we might have a chance, untuk pertama kalinya, witness menonton, big three barunya Brooklyn Nets, yaitu KD, James Harden, dan juga Kyrie Irving, kita tau kemarin, mereka baru aja mengalahkan Orlando Magic ya, dengan score 122, 115, James Harden triple double, KD 42 poin, jadi, kalau besok ada Kyrie, kita tau, katanya James Harden, kalau Kyrie udah kembali, ini scary apa, jadi gue penasaran, untuk kemistrinya, tiga pemain ini nantinya, gue harapkan, besok kalau memang, Kyrie kan kita tau, lagi dalam menjalankan, health protocolsnya NBA, setelah main itu, ketangkep, bahwa dia, apa ya, ke gathering, ulang tahun kakaknya, tapi gak pakai masker, jadi itu kenapa, dia belum bisa bermain, sekarang ini bersama Brooklyn Nets, I'm happy, finally he's back, kalau memang besok bisa bermain, we will see, besok mereka bisa mengalahkan, salah satu tim kuat, di Eastern Conference, atau tidak, ada Yanis, ada Chris Middleton, itu akan cukup menarik juga, pertandingannya, semoga aja Kyrie mainnya, kita doakan saja, besok akhirnya kita, bisa, sayangnya channel gue, belum bisa live sih, kok channel gue, masih di band live nya, kok gak nih, kita udah bisa, nonton bareng lah, nobar, untuk debutnya, Big 3, tapi walaupun gue, gak bisa kasih gambar, at least, bisa reaksi langsung lah, saat Big 3 main, tapi sayangnya belum bisa ya, so, itu aja beritanya, untuk time out hari ini, kita ke prediksi, terlebih dahulu, seperti tadi gue bilang, 0-1 hari ini, Kings gue, yang gue pilih ini kalah, plus 2 kemarin ini, besok gue akan memilih, Orlando Magic, Orlando Magic ini, gue akan memilih, lawan New York Knicks, besoknya New York Knicks, besoknya gak akan menang lagi, kayaknya Orlando Magic ini juga ada, kalah-kalah-kalah, terus ini kayaknya saatnya menang ya, Orlando Magic besok, minus 1, dan yang kedua, gue akan memilih, Brooklyn Nets of course, plus 2 melawan Milwaukee Bus, walaupun lainnya agak aneh, tapi gue gak mau berpikir banyak, gue akan, go with, even kalau gak ada victory-nya, gue tetap yakin, kayaknya besok Brooklyn Nets, bisa mengalahkan Milwaukee Bucks ya, oke, terakhir sebelum kita udahan, kita akan masuk ke top place, yang pertama ada Mike Conley, yang set up Rudy Gobert, for an alley-oop, wah ini kita tahu nih, udah biasa nih ya, koneksi antara, Mike Conley, dan juga Rudy Gobert, and next ini ada Zion Williamson, yang ngedang depannya, rookie-nya kayaknya, mungkin rookie-nya Sacramento Kings, that was really nice, that was really bad poster though, Matthew ya, gue gak lupa nama depannya siapa, but Zion man, that was a nasty dunk, oke next, ada Ruka Doncic, yang double behind the back, ke Willie Collistein, untuk the slam dunk, itu susah loh, double behind the back, that's really hard, you have to be crafty to do that, and yang terakhir ada PG, ini awal-awal pertandingan, menurut India Pacers, mantan timnya dia, di slam dunk, just through the lane, menurut gue, ini juga salah satu slam dunk terbaik, hari ini, oke, timeout geng, itu saja untuk episode timeoutnya, hari ini, thank you so much for tuning in, everyday, seperti biasa, jangan lupa bagi kalian, ingin support, t-shirt gue, ataupun juga clothing lain gue, yaitu No Limits, kalian bisa langsung aja ke Tokopedia, No Limits di bawah, masih ada baju married, married to the game, lalu juga masih ada t-shirtnya, timeout geng, kalian bisa semua, dapatkan di sana, and of course, thank you so much for supporting, this channel everyday, kita tiap harinya ngomongin basket, bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, we are on our way to 100,000, thank you so much for your support, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys tomorrow, peace!